Diapemirsa, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi menggelar gerakan pangan murah dan penyerahan alat dan mesin pertanian. Kegiatan ini diawali dengan PJ Bupati Boroh Jambi yang berkolaborasi dengan Dinas Pertahanan Pangan untuk melaksanakan kegiatan gerakan pangan murah atau KPM. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi kembali menggelar gerakan pangan murah dan penyerahan alat dan mesin pertanian yang bertempat di Gedung Serbaguna, Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Boroh Jambi pada Sabtu 15 Juni 2024. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris dan turut dihadiri Penjabat Bupati Boroh Jambi, Raden Najmi. Kegiatan ini diawali dengan PJ Bupati Boroh Jambi yang berkolaborasi dengan Dinas Ketahanan Pangan untuk melaksanakan kegiatan gerakan pangan murah atau GPM. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Ismet Wijaya. Lebih lanjut Ismet mengatakan, disini menjual bahan-bahan pangan mulai dari beras, cabai merah, bawang merah, bawang putih, minyak goreng, telur, gula pasir, daging dan bahan-bahan olahan lainnya. Di mana kegiatan ini kami juga bekerjasama dengan distributor pangan yang ada di Provinsi Jambi, seperti ID Food, TDI, Bulog dan beberapa distributor lain yang menjual bawang merah, bawang putih, cabai dan cukup lengkap hari ini. Kegiatan ini kita sekarang berada di Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Boroh Jambi. Kegiatan ini diawali dengan ID dari PJ Bupati Boroh Jambi yang berkolaborasi dengan kami Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi untuk melaksanakan kegiatan namanya gerakan pangan murah atau GPM. Di mana dalam gerakan pangan murah ini kita menjual bahan-bahan pangan, komunitas strategis, mulai dari beras, cabai merah, bawang merah, bawang putih, minyak goreng, telur, gula pasir, daging, dan bahan-bahan pangan olahan lainnya. Di mana kegiatan ini kami juga bekerjasama dengan para distributor pangan yang ada di Provinsi Jambi seperti ID Food, kemudian Toko TDI, Toko Daging Indonesia, dan Bulog terutama yang menjual beras. Dan juga beberapa distributor lain yang menjual bawang merah, bawang putih, dan cabai, ini semua cukup lengkap hari ini. Boleh dikatakan kegiatannya cukup meriah, rame, didatangi oleh masyarakat, karena memang komediti ini dijual dengan harga yang terjangkau, harga murah, murah dari harga pasar. Nah kemudian Pak Buwati juga bersempatan untuk menyerahkan alas intan, traktor tangan, kemudian mesin kopa air, dan juga memberikan bantuan beras dan juga bahan pangan untuk masyarakat miskin ekstrim, sebanyak 32 orang. Nah itulah acara ini, dan Alhamdulillah Gubernur bisa hadir dan cukup lengkap, ada Pak Sekda, ada Kepala UPD Provinsi, kami, Kepala UPD Kabupaten Morajandi, dan seluruh stakeholder yang ada pada siang hari ini. Sementara itu, kegiatan ini bersama PJ Bupati dan Gubernur berkesempatan menyerahkan mesin pompa air, juga memberikan beras dan bahan pangan untuk masyarakat miskin ekstrim, sebanyak 32 orang. Herushya Putra, Jek TV, melaporkan